kita simpen jawabannya ya kita simpen ya oke, lokman, lokman ya, smile, smile ayo, lokman apa ya, Pak Ustad? aku lupa loh, Pak Ustad aduh, aduh, aduh ya, di lokap lu aja, di lokap lu, Ustad ente, 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 cemada lagi-lagi di bawahnya lagi lantai, lantai, lantai lantai, lantai lantai, lantai lantai, lantai lantai, 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 lantai lantai, 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 lantai lantai, 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 lantai Ini baru ya penghuni pondok pesantri Kunanta Semuanya semangat Baik Sekarang kita masuk ke permainan yang ketiga Sekarang digabung ya antara Santriwan juga Santriwati Nah di permainan yang ketiga ini sebelum saya memulai permainan Seperti biasa Saya mau pantun dulu Beli hiasan dari bunga terantai Kita masuk permainan pesan berantai Jadi begini cara bermainnya Nanti masing-masing ketua kelompok dari setiap kelompok Akan dibisiki oleh Ustadz Musa yang mulia dan Santriwati Sebuah pesan singkat Nah pesan itu harus kalian sampaikan kepada anggota kelompok kalian masing-masing Dari baris kedua sampai paling terakhir Sampai disitu Baik 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 kalau begitu sekarang langsung saja Ustadz akan membisiki pesannya kepada ketua kelompoknya masing-masing Semua yang sudah mendengar pesan yang sudah Ustadz disikir tadi Ustadz 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 Dan pesan berantai akan dimulai dari segala Sekarang kian di barisan belakang pindah ke depan semua Baik kita mulai dari timnya Santriwati dulu ya Oke dari siapa namanya ini Utami Utami baik Aku senang belajar di Kelantar karena aku bisa bermain Kurang tepat Kurang tepat Kurang tepat Kurang tepat Kurang tepat Ayo selanjutnya 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 Aku senang belajar dan bermain setelah Selanjutnya Aku senang bisa belajar dan bermain di pesan temku nantar Banyak yang halau aku tidak tahu Jadi tahu Itu Papi Tenang Oke baik kita simpan jawabannya ya Kita simpan ya Oke Ustadz 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 Masa kamu lupa-lupa terus? Ustadz Gampang obatnya lupa Luqman Mau nasi goreng gak? Ustadz 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 Aduh, maaf, maaf. Lukman masih lupa. Kamu ini timnya? Siapa? Oyo, kamu namanya gorip ya? Apa? Apal nggak? Kata-katanya apa coba? Saya senang belajar di pesantren kunanta karena banyak hal yang saya tidak ketahui. Banyak hal yang aku tidak tahu? Kenapa yang belanja kalau gitu? Baik, jawaban yang paling benar adalah jawaban dari... Ismail! Temu tangan semua, temu tangan semua! Selamat lagi, sekali lagi. Karena timnya Haika sudah memenangkan dua kali permainan ya. Mungkin barangkali Ustadz Ridwan ada yang mau disampaikan untuk para santri-santri. Baik, terima kasih anak-anak. Tolong dengarkan. Apa tujuannya lomba dari pesan berantai ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Jadi tujuan dari lomba pesan berantai ini adalah untuk menyampaikan pesan dari teman yang satu ke teman yang lain. Nah, tujuannya adalah agar kita tepat sasaran dalam menyampaikan amanah. Nah, ini seperti zaman Rasulullah SAW di mana zaman dulu itu belum ada handphone. Ya, jadi Rasulullah SAW menyampaikan pesan ataupun amanah ke para sahabat. Lalu dari para sahabat menyampaikan lagi ke murid-muridnya para sahabat atau yang disebut Tabi'in. Ya, nah dari Tabi'in itu, para Tabi'in mempunyai murid-murid lagi. Nah, yang disebut Tabi'un. Nah, dari Tabi'in disampaikan kembali ke seluruh umat Islam. Nah, sampai akhirnya sampai di pengumpul para hadis. Siapa? Termasuk ada Imam Bukhari atau Imam Muslim. Sampai di sini, Fahim Tom? Fahim. Baik, terima kasih. Betul apa yang dikatakan oleh Ustadz Ridwan ya. Selain menjadi penyambung amanah, juga tujuan dari permainan pesan berantai ini adalah untuk melatih daya ingat kalian. Sehingga pesan yang disampaikan itu pas dan juga jelas. Enggak ditambah-tambahin, enggak dikurang-kurangin. Tapi kalian sudah berusaha dengan maksimal. Sekali lagi, berikan tepuk tangan untuk para santris. Semuanya tahan dulu ya, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Ini game pipa. Game pipa ini ada pipanya bolong-bolong. Ya, harus kalian tutup. Kemudian teman yang lain mengambil air di ember sebelah sana. Isi sampai penuh. Kalian bertujuan untuk melatih kekompakan di sini, menutupi lubang-lubang yang ada di sini. Bagaimana caranya supaya airnya tetap bisa terisi sampai di situ, Fahim Tom? Fahim. Kalau begitu, silahkan dimulai!